Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, hari ini, hari ini saya akan memberikan maka penila tentang makroekonomi Yang mana disini makroekonomi, bab pertama kalian harus, yang CPK-nya, kalian harus mengetahui variabel lingkup daripada makroekonomi sendiri Oke, kemudian disini ada ruang lingkup analisis makroekonomi Sebelum ada yang namanya makro, ada yang disebut dengan mikroekonomi Ada yang tahu mikroekonomi apa yang dipelajari? Ada pas si, rumah tangga, rumah tangga, dan rumah tangga, dan rumah tangga, ada apa lagi? Modal, berusaha, 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 berusaha Oke, sebelum ada mikro, kalian sudah tahu, dominannya mikro itu adalah bahas tentang pasar dengan rumah tangga Kemudian, kita berlanjut di disebut yang namanya makroekonomi Jalan-jalan ke wasrul Oke, makroekonomi itu sendiri adalah membahas tentang yang namanya? Membahas tentang rumah tangga, perusahaan, 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 berusaha, 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 berusaha? Kemudian ekspor dengan Atau biasa disebut dengan formulanya adalah Y sama dengan C Ekspor dengan Import Kalian sudah mengetahui formula dari para makhluk ekonomi itu sendiri Nah, disini ada alat pengamat atau indikator kegiatan ekonomi Ada yang tahu alat pengamat kegiatan ekonomi? Bagaimana kita bisa mengetahui para makhluk yang kita mengalami kemajuan Dilihat dari mananya Dilihat dari mana Pergabatan Kemudian tadi yang kedua adalah Jangan-jangan, pohon suruh Belakung ke lagi Tapi tepat di sekitar itu Shoot ke temanmu kalau bisa Oke, kemudian adalah Ada tujuan daripada Melaksanakan kebijakan Ekonomi Apa tujuannya kita belajar makro? Oke, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatannya Saya ingin bertanya Ada berapa jenis-jenis kebijakan dalam makro ekonomi? Oke Baik, terima kasih Kebijakan dalam makro ekonomi itu Ada tiga Yang pertama disebut dengan kebijakan Pista Kebijakan Pista disini Mengatur tentang yang namanya Pajak dan pengeluaran Pembelian Kemudian yang kedua jenis kebijakannya adalah Kebijakan Kebijakan peneter disini Dia mengatur tentang Penawaran uang dan Sesuatu Kemudian yang ketiga adalah Kebijakan daripada Segi penawaran Yang mana disini kebijakan Segi penawaran Dia menjelaskan tentang Yang namanya Lingkung Para Semua Di dalam memproduksi Barang dan Jasa Oke Kita Perkelompok ya Masih-masih Perkelompok Ibu Sekarang tentang Studi kasus Setelah selesai Studi kasusnya Saya harap Satu Perwakilan Kelompok itu Naik ke atas Mempresentasikan Hasil diskusi Kelompok kalian Oke Kelompok satu Ini Kelompok dua Ini Kelompok tiga Dan ini Kelompok Empat Kelompok satu Materinya Tentang Studi kasus Tentang Masalah Keminjian Dan Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Tersebut Oke Sudah Kemudian Kelompok dua Tentang Masalah Pengangguran Dan Cara Pemerintah Mengatasi Pengangguran Masalah Pengangguran Dan Cara Pemerintah Mengatasi Pengangguran Kelompok tiga Tentang Masalah Pajak Pajak saja Tentang Masalah Pajak Dan Lampak Pemerintah Yang terakhir Masalah Kehidupan Perjabatan Oke Jadi Studi kasusnya Adalah Buat Masing-masing Masalahnya Tadi Apa masalahnya Contohnya Kemudian Apa yang harus Dilakukan pemerintah Dalam Dengan Temannya Masing-masing selamat menikmati 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 setelah selamat menikmati 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 oke selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.